Sampura sun pala wargi, kumaha kabarna damang, mudah-mudahan damang ya geng Balik lagi di Carlota Project yang senantiasa nemenin gabutnya kalian Ya buat nonton film atau acara besi Kali ini gue mau review film tentang awal yang salah masuk apartemen Mengakibar kemimpi buruknya terjadi Penasaran daripada lama-lama yang kita cek hidup Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu ya Sini awali dengan wanita cantik yang bernama Sarah Dia lagi nyari-nyari tempat penginapan Ya kita sebut aja apartemen Pas udah nemu dia langsung masuk ke dalam Dan pas diliat orang-orangnya ramah banget dan baik banget sama dia Jarang kan ada yang kayak gini Dan pemiliknya pun gak kalah ramahnya juga Pas dia liat-liat apartemennya banyak gitu bekas tambalan-tambalan di tembok Entah tambalan bekas apa tapi yaudahlah dia bodo amat aja gitu kan Pas dia ketemu lagi sama pemiliknya Dia bilang kalau dia pengen nemuin hidup baru Dan si pemilik bilang ini waktu yang tepat untuk dia nemuin hidup baru Terus pemiliknya nanya dia punya peliharaan atau enggak Dia jawab enggak ya karena di apartemen itu gak boleh ada peliharaan geng Malamnya Sarah nginep di hotel Kenapa kok gak pulang? Ya karena Sarah ini lagi skandal sama ayahnya Gak akur gitu lah makanya dia gak mau pulang dan pengen nyari Penginapan dan kehidupan yang baru Nah disini kita bisa liat kalau Sarah ternyata bohong Dia punya peliharaan kucing Pas lagi di kantor Sarah dapat telepon dari penginapan yang kemarin Kalau dia kepilih sebagai penghuni open house acara yang kemarin Mendengar kabar itu Sarah langsung lah ke apartemen kesana Sampai ngakuting barang-barangnya ya sedikit demi sedikit Disana orang-orangnya ramah banget dan baik banget nyambutin Sarah Dan gitu ada si AA ganteng yang bantuin Sarah nih Nah keliatannya sih bakal ada lope-lope Sarah pun diajak untuk kumpul-kumpul sama penghuni yang disana Tiba-tiba ada cowok aneh pake kacamata hitam sama putih ngasih buku The Power of Community kayak gitu Karena Sarah menganggapnya aneh Sarah pun menolak Dan yaudah mengabaikan yang begitu saja Malam pun tiba Sarah yang mengalami gangguan tidur kehabisan obat tidurnya Ya gak bisa diisi ulang lagi Pas dia mau tidur keanehan pun mulai terjadi Banyak banget suara-suara bising yang bikin dia gak bisa tidur Tapi yaudahlah bodo amat Besoknya Sarah lanjutin lagi tuh ngakuting barangnya Dibantuin sama si AA Pas nyampe di kamarnya Sarah gak ngebolehin tuh si AA masuk Karena kan ada kucing peliharaan di dalamnya Malamnya Sarah ngalamin hal yang sama lagi Ya banyak gangguan berisi kayak gitu Suara-suara bising Pas bangun ya kepalanya kelengan ya karena kan kurang tidur Terus ada orang tuh yang masukin surat ke dalam apartemennya Berisikan kata-kata kasar yang tau bahwa di dalam apartemen Sarah ada kucing Sarah yang kaget mau langsung buka pintu Dan ngeliat keluar Tapi kayaknya gak mungkin deh Secara orang-orang disana tuh ramah dan baik banget Terus adalah laki-laki aneh yang pake kacamata 3D Nah dia nganggap tuh si laki-laki itu kayaknya Karena kan si laki-laki itu langsung pergi pas ngeliat Sarah Di kantor pas lagi sedih memat dan stres Temennya Sarah yang bernama Lisa ngehibur Sarah Malamnya Lisa diajak nginep tuh di apartemennya Sarah Tiba-tiba si AAKSEP nongol dari apartemen sebelah Sarah Dia bilang mau ngajakin Sarah untuk acara kumpulan di apartemen itu Tuman Sarah ngenolaknya karena kan gak enak sama Lisa tuh udah dateng Pas di dalam apartemen Lisa ngasih tau ke Sarah nyemangatin Sarah Kalau Sarah harus punya dunianya sendiri Ini adalah hidupnya jangan mau diatur hana sini sama orang lain Malam pun tiba Sarah bingung tiba-tiba gak ada tuh suara-suara dising yang suka ganggu dia lagi Tapi dia nyem bau gosong kayak gitu dari dapur Pas dia kesana ada surat lagi Kalau misalkan dia terciduk tuh menyimpan peliharaan di dalam apartemen Pas dia buka openan ternyata kucingnya udah di open udah dipanggang gitu lah gengs Yah kasihan aja Terus ada yang ngebekep dia dari belakang Dia dibiket gitu lah di tali Sarah pikir cowok yang pake pecah mata 3D Ternyata itu si AA ganteng yang selama ini care sama dia Sarah pun gak nyangka Dia mau disuntik dong sama si AA ganteng itu Sarah pun langsung kabur ngibrit dari sana Daripada disuntik Dan dia minta tolong tuh sama tetangga-tetangga Tapi anehnya tetangga bukannya bantuin dia tapi malah ngebantuin si AA ganteng Sarah pun nangis dan bilang kenapa gak ada yang mau nolongin dia Si bapak yang punyanya pun ngejelasin Kalau misalkan Sarah bakal ngerti sendiri Akhirnya Sarah pun disuntik Besok paginya Sarah terbangun di dalam sebuah ruangan kosong gitu Cuman ada dirinya sendiri Tiba-tiba si AA ganteng sama si bapak-bapak itu masuk Ya bapak yang punyanya Terus Sarah kebingungan dong ini dia pada mau ngapain lagi gitu kan Sarah pun bertanya-tanya Terus si bapak ini bilang nanti juga kamu bakal ngerti Sarah bakal disuruh ini itu sama si bapaknya Sarah pun kan gak mau Terus si bapak ini manggil dong si AA kacamata 3D ini Terus si 3D ini ngejelasin Kalau misalkan dia gak mau nurutin Nasibnya bakal sama kayaknya Yah matanya dicolok Telingnya dicolok Yah kayak gitulah kejamnya melek Akhirnya Sarah disuruh buat nempelin tangannya Ngadepet tembok kayak gitu Sambil juga ada suara-suara bisiklah disitu tuh Dan Sarah gak boleh istirahat sampai Si lampu yang ada di dekat Sarah mati Sarah pun ngelakuin hal itu Sarah yang udah lama Ngerasain pegel Tiba-tiba aja dia ngelakuin perlawanan Dan pingsan seketika Terus si bapak-bapak dan si AA ganteng pun dateng Bukannya nolongin Sarah Mereka malah mau maku tangannya Sarah Bejir sadis Sarah pun akhirnya mengerti Kenapa pas awal-awal dulu dia ke apartemen itu Kayak banyak banget bekas tampelan-tampelan di apartemen itu Yah kayak beginilah Lama-lama rasa sakitnya makin terasa Sarah pun akhirnya berhalusinasi Dia langsung nyepotin tangannya Dan pingsan saat itu juga Si bapak dan si AA ganteng yang ngeliatin di CCTV pun Langsung nyamperin si Sarah Langsung meluk Sarah dan bilang kalau Sarah lulus tes Udah gitu tangannya si Sarah tuh diobatin Dan Sarah diperakuin sangat baik Ternyata mereka tuh satu komunitas Yang mengutamakan tentang sosial Bukan kayak sekarang Egois Mainnya jadi terus gitu lah ya Ya jadinya tes-tes dikaharti gitu lah Sarah pun melakukan sesi tanya-jawab Gak boleh ada kebohongan katanya Disana moras ya sekecil apapun Terus Sarah dikasih buku yang kecil gitu Yang waktu itu ditawarin sama si 3D Buat dibaca Akhirnya Sarah pun sedikit demi sedikit Memahami tentang komunitas itu Ketika ditanya-jawab lagi Perubahan Sarah sangatlah drastis Sarah udah mulai bisa menerima Dengan komunitas yang dia tinggali sekarang Tapi Pas si Sarah ditanya Dia mau bergabung atau enggak Sarah berbohong Dia jawab iya Tapi konekturnya bilang Sarah berbohong Akhirnya si Sarah dikasih lagi kesempatan Sama si bapak dan AA ganteng ini Buat memahami lagi tentang Komunitas mereka lewat asal-usulnya Sarah pun akhirnya ngerti Dari salah satu acara televisi Saat anak-anak diajarkan Untuk memahami komunitas mereka Ya ternyata itu pencutusnya adalah Si bapak Charles gitu Yang pengen enggak ada kesenjangan sosial Sama sekali Setelahnya Sarah terpilih Sebagai orang yang mantauin CCTV Ya sama si AA ganteng Ternyata setiap kamar itu ada CCTV-nya Terus si Sarah tiba-tiba Lihat nenek-nenek yang asma kayak gitu AA pun langsung bergegas Telepon untuk ngasih tahu Kalau si nenek itu keserang asma Karena ketelitiannya Sarah diapresiasi Sama si bapak itu Terus si AA ganteng ini tiba-tiba Ngomong kayak mau terakhiran gitulah Sama si nenek Sarah pun bingung gak ngerti Lah ini sebenarnya ada apa Bukannya mau diobatin Tiba-tiba si AA ngasih tahu Kalau si nenek ini gak bisa berapresiasi lagi Di komunitas mereka Makanya mau dibunuh Pakai gas kayak gitu Terus si Sarah yang gak tega pun nangis Dan cuma bisa ngeliatin Si nenek itu meninggal dibunuh sama mereka Jadi intinya gitulah Kalau misalnya udah ada yang gak bisa berpartisipasi lagi Dan ngaribuhkan komunitas mereka Mereka pun bakal dibunuh Terus pas udah ngobrol banyak sama si AA Tentang pengalamannya di komunitas itu Akhirnya si Sarah pun pas melakukan sesi tanya-jawab Pun menyetujui kalau dia mau bergabung Dan ya ijo lah Konektornya berbunyi Akhirnya Sarah pun dirayakan oleh penganggungnya disana Sebagai anggota baru Terus si Sarah pun dicap gitu lah Pakai apalagi itu benda panasnya gitu Ternyata Semua yang disana juga memiliki cap yang sama Penasaran gak? Pasti penasaran lah Gimana kelanjutannya nih? Apakah si Sarah bakal jahat sama juga kayak mereka? Atau malah sebaliknya? Kita nonton aja ya Nanti di part 2 bakal gue buatin Asal di subscribe dulu Jangan lupa di share dan like komen juga ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sehat-sehat selalu Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya